Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami pemirsa Komisi DDPRD Pati menyebutkan jika vaksinasi sudah berjalan maksimal. Itu terlihat berdasarkan pantuan langsung dari lapangan saat pelaksanaan vaksinasi pada pukismas-pukismas di wilayah Kabupaten Pati. Ketua Komisi DDPRD Pati Wisnu Wijayanto mengutarakan jika pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat sudah berjalan sebagaimana mestinya. Jika belum termasuk disuntik namun sudah masuk dalam daftar penerima vaksin, pihaknya menyebutkan jika lokasi vaksinasi tetap terus berjalan. Wisnu menyebut vaksinasi sendiri sudah terbukti bisa menambah kekebalan kelompok, terlebih bisa menekan gejala serius jika terkena COVID. Untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi tetap berjalan, pihaknya pun terus memantau vaksinasi di lapangan. Selain itu, Wisnu menambahkan bahwa pelaksanaan vaksinasi berjalan secara bertahap mengingat jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan daftar penerima vaksinasi, serta adanya lansia yang tidak semuanya siap divaksin lantaran tensi darah yang tinggi dan sekitarnya. Sehingga vaksinasi pun terpaksa ditunda. Lansia sudah didatani semua? Sudah. Sudah melanjutkan? Ya. Tungguan permasalahannya, kalau itu treatmentnya ataupun tidak diharuskan untuk tidak bisa divaksin, karena ada hal-hal tertentu tetap tunda. Tapi biasanya ada tunda. Hari ini panjeringan ke puskesmas, siapa yang pasti ada yang tunda? Karena tidak semuanya lantaran? Ya. Ada tensinya tinggi, ada penyakitnya apa-apa. Tansia ya. Untuk itu, Pak, terkait ibu topnya yang... Namun demikian, Komisi DPR Depati mengimbau agar masyarakat tetap mematuhi prokes, paling tidak untuk melindungi diri sendiri dan orang lain, dan demi mencegah penyebaran. Oksanur Ajai, Simpang 5 TV Sampai jumpa di video selanjutnya.